Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semoga kembali lagi bersama saya Ana Amalia dan mohon maaf ini kayaknya terlalu jauh deh kameranya nah ini malam minggu saya tuh bingung mau ngapain kemudian tadi kata apa gimana kalau misalkan goreng-goreng kayak tahu biar gak lapar yaudah jadi akhirnya tadi saya putusin buat minta tolong di Dian belikan nih segala ininya udah tahu ini basreng, basreng 5 ribuan banyak banget ini tempe juga mahal 3500 sekarang lah ini ada baso basoan baso sapi yuk baso aja mau saya irisin dan kita goreng nah ini dia basrengnya kita iris-iris dulu dan ini basrengnya tuh lebih ke kayak aci, acinya yang banyak banget dan ini nih banyak diselimuti seledri jadinya wangi biasanya kalau beli di teteh-teteh basrengnya udah digoreng seribu dapet dua biji kayak gini ya oke ini akan saya iris-iris dulu karena kalau di video semua nanti bosen malahan dan sambil saya ngirisin basreng ini kita goreng dulu tahulah biar efektif waktunya bismillah kita goreng tahu dulu oke goreng tahunya lima aja karena yang lainnya banyak oke tahu udah mateng dan ini berisik banget air oke selanjutnya saya mau goreng baso dan ini tangan saya putih ini ya tepung terigu untuk basreng basonya gak dibelah langsung aja satu-satu ini hitung-hitung hiburan diri sampai kerja harus ada refreshingnya dan refreshingnya kayak gini doang oke dan ini basrengnya harus ditambahkan terigu biar gak lengket kayak gini karena ini aci tuh pakai tangan gak apa-apa ya wow meleduk nih baso man apa pak baso man dar yuk maaf ya pak aduh ya wow ternyata ini harus ini jadi pelajaran heee enak uuh barusan sih kalau baso tuh ternyata kalau digoreng harus dibelah ijilaka ini bener-bener mencari ini makaduh ya pak wantok duduk pak makannya ya astagfirullahaladzim tuh lihat basonya sampe aduh udah sama minyak mahal ini malahan berjatohan saya kira kalau baso gak meleduk tau kayak gini tadi dibelah jadi dua dulu basonya minyaknya sayang tadi ini saya harus ngepeal dulu ah gak rujit ya Allah niatnya mau santai malam minggu ini malahan minyak kemana-mana nah gitulah kehidupan itu kadang realitas selalu beda dengan ekspektasi tapi kita harus selalu semangat gak apa-apalah itu-itung bersihin kompor di malam hari teman-teman ini minyaknya kemana-mana banget ini saya ambil lah cuci ternyata kayak cimol jadi pelajaran juga ya buat teman-teman yang belum tahu kecuali yang udah tahu kalau goreng baso kayak gitu harus dibelah ternyata malahan harus bersih-bersih ya deh kemahal itu ini teh gagal kita healingnya guys gagal tadinya mau menikmati malah ada kejadian minyaknya malah asfaluru udah saya mau bersihkan ini dulu ya sampai ketemu nanti kalau goreng lagi ya oke oke alhamdulillah ini segini udah lah ya udah barusan saya sabunin udah bersih lagi tuh dan kita lanjut goreng nanti bawahnya mau saya pel juga karena ini licin minyak kemana-mana ya Allah dan dadian pulang ada mau ngaliwat nah ini dia yang bikin meleduk-meleduk baso ini yang bikin meleduk ya Allah dan ini basonya tinggal sedikit karena pada berjatuhan gak tahu kemana tadi malahan dibawa karena kotor sekarang saya mau goreng dulu basre sambil nyuci piring karena piringnya malahan kotor semua kena minyak aduh astagfirullahaladzim ya Allah lebih tapi lucu juga sih oke kita goreng dulu ah oh ya dan ini udah saya tambahkan tadi kan bismillah ini mangga kok gak meleduk karena udah dipotong-potong semuain aja biar piringnya saya cuci kita goreng dulu basre well sambil goreng ini kita nyuci piring tapi gak di video ah bosan kalau nyuci piring hampir keselataan tadi ngagoreng basok gak diiris-iris jadi baru cat hampir karena badan yang ngagoreng istri saya kuat power aduh pad khawatir langsung dimatiin oleh saya apinya apinya lucu banget karena semur hidup ngagoreng ngagoreng basok sampai kebalduk beleduk nah ini sekarang ngagoreng tempe inilah mingguan hari ini malam minggu ya iya lihat-lihatnya mau santai santai tadinya tapi malah aduh tapi malah tidak ada apa-apa malah hal yang ampun langsung sekarang buat goreng tahu goreng basok misreng basreng misreng dengan tempe orang yang belinya pulang mau ngaliwat katanya gak mau seperti ini saya mau cuci piring aja lah nah jadi saya malam-malam cuci piring karena masih balatak banget iya ini kena minyak paburan kena minyak lawesan jadi harus dicuci nah kakak terima kasih dikasih wadah penyucian ya emang kak dinginnya dipilih terima kasih banget nah ini nah dikasih ke ibu ibu kakak kakak di Kanada selek banget pada saya jadi manfaat 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 banget dikasih semuanya manfaat maslahat barokat alhamdulillah herode alami tidak kepikiran saya punya wadah penyucian ya orden segala tidak kepikiran ada yang ngasih tapi Allah menggerakkan orang yang baik makasih kakak makasih banget tidak bisa membalas aku ya nah saya yang ngejahit mukanya jahit pak apa tuh nangkat nangkat jadi lupu waduh oh ngejahit paman jangan kebanyakan jangan kebanyakan ya bismillahirrohmanirrohim 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 capek maaf lebay bismillahirrohmanirrohim akhirnya ini yang meleduk pak jadi meleduk ini yang ngaclong ya teh oh gitu ini yang kosong ya man bismillah hmm suas nih tadi mau garingnya hmm balas tuh sempe 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 sempenya enak kalau matangnya balas tuh balas tuh selamat menikmati 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 selamat menikmati